Jadi menurut Rahmat, intinya SBY tidak sedang bicara demokrasi maupun hak rakyat. Sejatinya, SBY sedang bicara tentang ambisi politik diri dan keluarganya agar AHY bisa masuk gelanggang pilpres. Cuma dibungkus indah dengan bunga-bunga demokrasi dan hak rakyat untuk manipulasi politik. Begitu, Papa Rahmat. Oh gitu. Nah, kan terungkap apa sebenarnya agenda SBY? Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nor. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, suaras, dan cerdas. Mulutmu, harimaumu. Gak salah ini peribahasa lama ya, peribahasa yang akan tetap relevan. Apalagi di dunia politik, di mana mulut merupakan senjata utama. Spanduk iklan, selebaran, dan sarana lainnya itu hanya membantu. Yang utama adalah apa yang telah diucapkan. Sebagai sosok yang telah berumur, apalagi sudah pernah menjabat sebagai presiden selama dua periode, SBY harusnya mengajarkan pentingnya menjaga ucapan. Tapi ya mau gimana, ambisi masih menggebu. Masih merasa ingin dieluk-elukan publik sebagai orang penting di negeri ini. Kata-kata pun dimainkan sedemikian rupa, disusun agar menjadi bulan-bulanan berita, agar publik heboh dan gaduh. Mungkin tujuannya menggertak ya. Namun, apadah ya, hasilnya justru sebaliknya. Dihujani kritik balik sampai terpojok. Dosa-dosa lama pun tergali dan terbongkar. Bahkan agenda rahasia, agenda sebenarnya, juga turut terungkap. Bikin partai jadi kelimpungan. Strategi yang terlanjur dianggap benar, jadi makin terlihat salahnya. Imbasnya jadi bingung atau baper. Mungkin SBY merasa gagah sekali ketika dia berpidato di depan para kader partai. Mengatakan dia akan turun gunung karena mendengar dan mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Sehingga sebagai oposisi, demokrat jangan harap bisa mengajukan capres-cawapres sendiri bersama koalisi. Menurut SBY, konon akan diatur dalam pilpres. Hanya ada dua pasang, capres-cawapres saja, sesuai kehendak mereka yang mengatur. SBY tidak menjelaskan mereka ini maksudnya siapa. Hanya memaki menyebut bahwa hal itu jahat dan batil. Tuduhan yang disampaikan SBY itu tuduhan serius ya. Lalu kenapa kok sekedar disampaikan lewat pidato saja di depan para kader demokrat? Bukannya dilaporkan ke pihak yang berwenang. Apalagi kalau punya bukti, ya tinggal lapor saja. Habis lapor, terus bikin konferensi pers. SBY dan demokrat pasti akan mendapat dukungan dan simpati rakyat jika mereka melakukan hal itu. Logikanya kan begitu. Namun, karena hanya berkoar, tanpa mengajukan laporan dan bukti, Ucapan SBY itu jadi tampak sekali menjadi provokasi, melempar isu tanpa bukti. Konsekuensinya, ya hujan kritik balik. Dari PDIP, SBY pun diingatkan lagi soal dosa-dosa lamanya. Sekjen PDIP, Hasto Cristianto, mengingatkan SBY bahwa kecurangan pemilu yang masif justru terjadi pada tahun 2009. Dan itu merupakan tanggung jawab SBY. Contohnya, kasus manipulasi DPT, data-data hasil pemilu dimusnahkan, dan berbagai tim senyap dibentuk. Juga ada politisasi hukum terhadap lawan politik SBY. Berbagai manipulasi saat itu membuat Partai Demokrat mengalami kenaikan suara hingga 300%. Bahkan, Hasto mengungkap adanya penjigalan terhadap koalisi PDIP dengan P3 oleh SBY. Das-das-das-das, Hasto memberondong balik SBY. Hingga memperingatkan agar SBY hati-hati jika bermaksud menyebarkan fitnah dan mengganggu Presiden Jokowi. Tidak hanya PDIP, para elit parpol lain pun ikut mengkritik balik SBY. Partai Golkar meminta agar SBY jangan menciptakan isu yang nanti mengundang keterbelahan atau perpecahan. Karena yang disampaikan itu sekedar dugaan-dugaan. Partai PKB mempertanyakan di mana letak curangnya jika memang hanya ada dua pasangan calon yang maju di 2024. Karena pengusungan calon merupakan buah wanang partai. Dengan memenuhi syarat Presidential Threshold 20% kursi DPR. Sementara P3 meminta SBY tidak menyampaikan informasi yang belum tentu kebenarannya. SBY harus memastikan bahwa yang disampaikan harus sesuai dengan bukti. Tanggapan juga datang dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang mempersilahkan semua pihak untuk melapor ke bawah slu apabila mengetahui adanya pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu 2024. Sementara dari bawah slu mengingatkan bahwa bawah slu akan menindaklanjuti laporan yang memenuhi standar persyaratan dugaan pelanggaran. Maksudnya, laporan itu harus disertai dengan bukti yang valid ya. Kalau sekedar omongan, ya mana bisa kan? Melihat reaksi berbagai pihak yang malah memojokkan SBY, Partai Demokrat pun terlihat kelimpungan. Begitu mendengar bahwa PDIP mengungkit dosa-dosa lama SBY, Demokrat pun buru-buru mengklarifikasi pernyataan SBY. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengatakan bahwa pernyataan SBY soal pemilu 2024 memang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik, melainkan hanya untuk kader internal, yang kemudian diunggah seorang kader ke media sosial. Jadi, pernyataan SBY sebenarnya bukan pernyataan resmi, kata Herzaki. SBY juga tidak menyebut pemerintah ataupun sosok tertentu. Yang disampaikan SBY juga bukan terkait potensi kecurangan, melainkan potensi ketidakadilan. Herzaki menekankan bahwa dua hal itu harus dibedakan. Mau cuci tangan SBY nih ceritanya. Zaman sekarang kan susah ya membendung jalannya informasi. SBY berpidato di depan banyak kader partai. Masa ngarepin nggak ada satupun yang merekam dan menyebarkannya ke media sosial? Kalau nggak mau disebar ya nggak usah disebut dong. Logikanya kan gitu. Namun Partai Demokrat tetap saja berusaha membalas kritik balik PDIP. Katanya bukan pernyataan resmi, kok habis dapet tanggapan terus dibalas lagi itu tanggapan. Herzaki pun mengungkit soal kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku. Lo bukannya sudah dipecat dari PDIP itu orang dan sudah ditangani oleh pihak berwenang kan? Artinya sudah ada tanggung jawab yang dijalankan PDIP. Hal lain yang menandakan Partai Demokrat kelimpungan adalah diturunkannya Andi Arief untuk membalas segala kritik balik PDIP ke SBY dan AHY. Tahu dong siapa Andi Arief? Keluarlah kata-kata bombastis dari Andi Arief seperti kebusukan telah terbuka mengangal. Lalu kata-kata ditipu Cina. Pokoknya bombastis ya berasa sudah masa kampanye pemilu aja gitu. Tentu saja publik sudah cukup cerdas untuk menilai kredibilitas orang yang berbicara sebelum mempercayai omongannya. Ya kan? Ada satu tanggapan dari pernyataan SBY yang sebenarnya sangat melemahkan SBY. Karena berhasil mengungkap agenda sebenarnya dari SBY dengan mengemukakan bukti-bukti rekam jejak SBY. Yang mengungkap adalah jurubicara Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmat. Pastinya mereka ini sangat paham dengan karakter SBY dan AHY ya. Kan mereka bekas kader demokrat. Menanggapi pernyataan SBY soal pemilu 2024, Pak Rahmat mengungkap bahwa SBY turun gunung itu sudah biasa dan rutin. Pada Pilpres 2014, SBY turun gunung untuk memenangkan besannya sebagai cawapres, tapi gagal. Yang dimaksud dengan besannya SBY adalah Hatta Rajasa yang dalam Pilpres 2014 menjadi cawapresnya Prabowo. Kemudian kata Rahmat pada Pilpres 2019, SBY turun gunung lagi agar AHY jadi cawapres. Tapi gagal karena ditolak oleh Prabowo. Sekarang tentu saja SBY berambisi agar AHY bisa maju di Pilpres 2024. Makanya pasti turun gunung. Rahmat yakin bahwa SBY tidak begitu peduli dengan berapa pasangan cawapres-cawapres yang bisa maju. Yang dipedulikan hanya satu hal, yakni AHY bisa masuk gelanggang Pilpres. Jadi kalau sekarang curhat dan mengeluh seolah-olah dikondisikan, hanya dua pasang calon saja itu karena merasa AHY terancam tidak bisa masuk gelanggang. Oh gitu. Bahkan menurut Rahmat, SBY tidak peduli dengan partainya sendiri. Sejarah membuktikan itu. Menjelang Pilpres 2014, Demokrat bikin konvensi cawapres. Pemenangnya adalah Dahlan Iskan. Namun SBY sebagai ketum Demokrat dan Presiden waktu itu, tidak serius mengupayakan Dahlan Iskan menjadi cawapres. Atau cawapres. Karena pemenangnya bukan Dahlan Yudhoyono, kata Rahmat. Fakta membuktikan bahwa pada Pilpres 2014 yang didukung SBY adalah besannya, Hattarajasa. Jadi menurut Rahmat, intinya SBY tidak sedang bicara demokrasi maupun hak rakyat. Sejatinya, SBY sedang bicara tentang ambisi politik diri dan keluarganya agar AHY bisa masuk gelanggang Pilpres. Cuma dibungkus indah dengan bunga-bunga demokrasi dan hak rakyat untuk manipulasi politik. Begitu, Papa Rahmat. Oh gitu. Nah kan, terungkap apa sebenarnya agenda SBY. Analisa ini sangat masuk akal ya, dan tidak dibantah oleh Partai Demokrat. Tidak bisa atau tidak mau supaya nggak masuk berita lebih banyak lagi gitu. Saya cari-cari nggak ada tuh berita sanggahan dari pihak SBY. Karena sulit sekali untuk membantahnya ya. Yang saya temukan hanya pernyataan dari Deputi Bapilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani, yang membantah kalau SBY turun gunung karena AHY dianggap tidak mampu. Yaitu saja, dan makin menambah pertanda Partai Demokrat kelimpungan gara-gara pernyataan SBY sendiri. Dosa lama terungkit. Agenda besar terbongkar. Tidak ada efek positif yang didapat Demokrat gara-gara pernyataan SBY. Malah bikin posisi SBY maupun Demokrat terpojok. Masa depan pun terlihat suram. Selalu dari Kura-Kura.